Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Nonton Youtube Shure Pak KXL Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Tapi banyak materi lu itu seputar perempuan. Iya. Kenapa? Ada apa Ate dengan perempuan? Apakah masa lalu lu tuh sampai sekarang dikelilingi oleh banyak cewek-cewek? Nah, kalau dulu itu gue sering gitu, Bang. Kayak pacaran-pacaran, terus ganti-ganti, gitu-gitu. Playboy. Gak playboy, Bang. Cuma kan putus dulu. Oke, oke, oke. Sama lah kayak gue. Lu banyak ganti-ganti cewek dulu di Lampung? Iya, Bang. Di Lampung tuh kayaknya gak banyak pilihan cowok kali ya, Bro? Hahaha. Nongkrok aja lu. Wih, sini. Bayangin Tonight Show Premiere. GASASAS! Lu memang mau serupain? Hah? Lu memang mau serupain? Iya, gue mau kejutan. Lu mbongkarnya. Jadi... Kalau kejutan itu udah stand-by situ, lu duduk-duduk situ ngobrol sama si Rappy ngapain? Kan semen Batagor. Yang gue mau, Yang. Bentar ya. Tapi buat kalian yang mau nonton Tonight Show dari awal, itu episode-episode dulu sampai sekarang. Langsung aja ke Netflix ya, nonton aja. Sebelum ke Netflix. Iya. Apa kabar, Melin? Lupa, lupa lu. Wah, kacau itu. Jehan tuh. Jehan ya. Hari ini dia terang banget dengan ping-nya dia itu. Ya, elah. Dia tuh kan dulu ini, apa? Kan main keyboard. Ngiringin Duta, dia. Hah? Dulu dia ngiringin Duta? Duta sih, Lone 7? Duta protein. Duta protein tuh gimana sih? Duta protein tuh gimana sih? Dia sehat soalnya. Oh, Duta protein. Dia bukan ngiringin, dia ngiringin diri sendiri. Aku Duta protein, guys. Baiklah, guys. Red first. Prime time, all the time. Nah, tamu kita ini merupakan komikasa Lampung. Aduh, gak tau nih kenapa ya gue. Biduran lu. Iya, kayaknya. Yang suka nyanyi. Biduan. Iya. Enggak, kayak ada, nih kalau di belakang ini kayak ada, apa, putih gitu, putih gede gitu. Panu, itu panu. Enggak lagi, ini. Jadi tamu kita merupakan komikasa Lampung ya. Dikenal dengan materi julid, dia. Dengan dia punya materi, nih. Sejulid apa dia? Ah. Ini dia, Fatih Andika alias AT. Materi, materi, materi. Julid, julid. Halo, bestie. Kayak Marcel ya. Selain gue AT, ini seneng banget bisa diundang tonight's show premiere. Sebagai hadiahnya nih ya, gue pengen roasting Bang Vincent. Ya, semoga ya. Ya, ya, ya. Vincent Rompis. Dia ini adalah orang yang paling cool ya. AC2PK aja kalah dingin. Katanya beliau ini gak mau diwawancarain di podcast manapun. Alasannya karena dia ngerasa dirinya bukan siapa-siapa. Bang, Vindes tuh Finn-nya Vincent, bukan Vina Garut. Kurang terkenal apa lu? Maksud gue kalau males, males aja gak usah pake ke dok minder. Tapi gue respectnya sama Bang Vincent. Dia ini walaupun host terkenal, dia gak lupain jati dirinya sebagai anak band. Dia masih suka nge-band, gue nonton tuh. Dia sering nge-band sama Sir Dendy, Enda Endresa, Good Night Electric. Ini membuktikan dia mau nge-band, asal jangan sama klub aktis. Trauma, trauma, trauma. Kategorinya Bang Vincentnya kalau nge-band dia kalau main bass tuh keren banget. Selalu pake ada rokoknya di mulut tuh. Gimana? Orang kalau mau nge-rokok biasanya minjem korek. Kalau dia enggak, minjem bass. Oke, itu aja buat Bang Vincent. Desa, 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 desa. Nyapin, nyapin. Deddy Mahendra Desa. Nyapin, nyapin, nyapin. Bang Desa ini gue nge-fans. Karena gue sering nonton Youtubenya. Wih, baru-baru ini dia beli rumah baru. Wah, betul. Rumahnya itu setiap di ruangannya ada AC-nya. Kenapa Bang? Rumah tangga lo sepanas itu. Masih mau lanjut ya? Lanjut, lanjut. Lanjut, paling gue tempelek. Enggak, ini aman. Yang ini aman. Karena ini selain rumah baru, dia juga suka koleksi-koleksi mobil, motor, dan itu mahal-mahal. Berarti dia ini selain hobinya ngasih makan anak istri, dia juga hobinya ngasih makan ego. Hei, terima kasih. Atee. Terima kasih. Mari, mari, Teh. Dia pakai baju pindas lagi. Iya, makasih ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Itu palsu ya? Eh, benar dong. Dari kampung tri langsung. Atee atau Andre Tolani? Atee itu dipakai Andre Tolani loh, Atee. Atee, Andre Tolani. Karena dia tertarik jadi komika, karena jenuh sama pekerjaan, sampai akhirnya memutuskan untuk resign. Emang kerja apa dulunya loh, Teh? Dulu itu ngikut, eh, honorer tuh bang. Oh. Ngikut nyokap gitu. Nyokap kan kerja, terus gue jadi honorer, orang dalem lah gitu. Ah, iya, iya. Kerja itu, kerja itu tiap pagi, eh, pagi sampai sore. Tapi kerjaan gue kelarnya sampai jam 10 doang. Karena? Dari jam 10 sampai sorenya itu gak ada kerjaan. Jadi kayak jenuh. Karena dia kan pakai program-program gitu. Gak selesainya gue cepat. Udah itu gue dari jam 10 sampai itu ngerokok doang. Kerjanya gitu doang. Dimana sih, Teh waktu itu? Apa? Dimana, di Lampung? Di Lampung. Oh. Ada kayak karantina pertanian gitu namanya. Waduh. Dari jam 10 sampai sore lu gak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain. Makanya gue ngerasa, wah jenuh banget nih, masa mudanya kerenggut. Akhirnya lo belajar, belajar jadi stand-up komedian itu dari mana? Nah, itu tuh, kan gue 2012 masuk kantor kerja itu. Gue jenuh kan, jadi nontonnya YouTube terus. Gue ngeliat di YouTube tuh ada stand-up komedi. Siapa pertama yang ngeliat? Pertama kali itu Bang Gepamungkas. Oke. Waktu pas dia lagi kompetisi itu, dia juara satunya tuh. Gue ngeliat, wih, ini orang, gue kira kan pelawak-pelawak kan kocak-kocak gitu. Kalau dia kan face-nya gak ada kocak-kocaknya lah. Tapi lucu, lucu. Kata gue, oh berarti bisa nih kayak gini-gini gitu. Bisa cakep? Enggak. Ya bisa, itu juga cakep lah. Ya terus-terus. Ya gue pikir, menarik juga gitu lah. Ternyata bisa ngomong sendiri depan umum gitu. Sebelumnya ada-ada basic, maksudnya apakah lo suka ngelawak, maksudnya di tongkrongan, di sekolah tuh jadi badutnya lah. Oh enggak ya Bang, gue malah jadi penontonnya Bang, gue Bang. Jadi kalau ada temen ngelawak tuh, haa, kocak-kocak. Oh iya, tapi lo jadi stand-up komedi kan di depan sendiri, maksudnya lo enggak? Jadi awalnya itu gue malah nemenin yang badut di tongkrongan. Dia pengen open mic. Dia jadi enggak sekarang tapi? Enggak. Belum, belum. Belum, mungkin belum. Enggak, jadi dia itu kan kocak di tongkrongan Bang. Tapi pas dites di stand-up itu random gitu, dia enggak lucu. Mentalnya. Mentalnya, turun langsung kata gue. Lah gue coba aja lah kali ya. Ya emang enggak lucu juga sih Bang. Cuman gue ketagihan, ketagihan. Narkoba? Bukan. Lucu, lucu. Lucu doang Bang. Lucu doang. Jadi gue stand-up sambil pakai sabu. Terus, terus, terus. Akhirnya gue akhirnya ketagihan. Ngulik. Oke. Gue cari tahu tuh siapa aja. Ternyata ada kayak Bang Radit, ada... Ernest. Oh kok Ernest, ada Bang Panji gitu. Dan-dan-dan, lo lebih personal lo itu ngejulitin ya? Nah, gue personal julit tuh malah baru-baru pas abis kompetisi. Lo tadinya? Tadinya kayak biasa-biasanya Bang. Keresahan-keresahan anak muda doang Gak ada ciri khasnya gak ada Gak ada bang Jadi ngomongin cewek-cewek Julid itu berarti termasuk ngerosting atau memang cuma julid aja? Materinya julid? Materi gue isinya ngomongin orang Orang yang udah ada apa temen lo atau fiktif? Ada beberapa temen ada kayak mantan gitu-gitu kan Terus ngomongin orang tua Terus makin kesini tuh ngomongin current issue Kayak lagi ada gosip apa gue omongin juga gitu Tapi agak-agak ngerempet dong berarti T Kerempet-kerempet tuh bang Kalau dengan gosip-gosip ya baru ya gitu ya Tapi kan gue beraninya di off-air Tapi off-air kan sekarang kamera banyak T Iya tuh ngeri tuh Gitu ini viral segala macem Akhirnya berurusan dengan yang berwajib Untungnya belum Jangan, jangan sampe Orang satu beat yang memang bawa-bawa institusi yang lagi Jangan dipancing dong Lo pengen memperhentikan karir dia loh Tentang mantan ada gak? Tentang mantan ada gue Gue jadi dulu punya mantan tuh dia berhijab bang Dulu gue tuh keselnya Dulu tuh pas pertama kali kenal dia tuh hijabnya masih simple Gue sebut itu namanya hijab sosis Karena cara makanya tinggal leb Makin lama dia tergerus pergaulan Dia hijabnya jadi ribet bang Digulung-gulung Jadi sosis gulung bang Satu gulung, dua gulung, tiga, empat, lima Mukanya cuma segini Gitu bang tentang mantan bang Gini bang jalannya gitu Ini bangke Tapi Karena gue gak ngomongin soal roasting ya Gue itu dulu kan sempet mau Apa ya Banyak yang bilang gue gak mau Gue tuh sebenernya bukan gak mau di roasting Gue tuh liat orang di roasting pun gue gak tega Waktu onet pernah di roasting di sebuah acara tuh Bisa inget gak sih dulu Ada gue tuh Udahlah ngapain sih janganlah Gue tuh gak suka gitu materi orang yang ya begitu gitu Lu sendiri akhirnya tapi menikmati itu Nah gue tuh kan kalau roasting harus ada izin sebenernya Tapi kalau gak izin ya gue pake level-level Jadi kan roasting tuh ada yang level pedas Ngomongin aib Nah kalau gue yang dasar-dasar doang Nah itu si Onet udah sampe ke yang buat gue aib Buat gue iqo berlebihan ya gitu Tapi tadi sih kalau lu sih gue Masih dasar-dasar ya Dasar-dasar gitu Tapi mungkin Kenapa gak dibahas Lana Leopardnya Vincent Iya ini Ini Budi lagi suka banget pake Lana Leopard Animal print Animal print Coba tuh Pake di center lagi Ini biar gue Kalau di hutan itu bisa menyatu Center Tapi ini ya Kalau lu makanya keren Coba si Echo yang makanya gak keren Gue pernah ngebahas sama desa soal roastingan Itu kan sebenernya ceng-cengan ya Itu kan dari kecil kan Di sekolah di pergaulan ceng-cengan Cuman untuk Dibawa ke ranah yang lebih Publik Publik Apalagi dengan orang yang gak kenal lah Kalau ceng-cengan lu sama temen Ini kan lu mungkin baru kenal Terus ceng-cengan Mungkin entah kenapa Culture Indonesia gue berasa kurang pas gitu Tapi udah beberapa orang yang akhirnya sudah menerima Seperti itu ya Cuman di luar negeri pun gue pas nonton gitu Ini kok begini ya Kiki Saputri kan juga identik juga dengan roasting-roasting ya Kiki Saputri ya Ini makanya pake batasan-batasan gitu Ada level-levelnya AT ini dia penyiar radio juga Penyiar radio juga Radio apa? Ada dulu namanya Sonora Cuman kalau disana anak muda itunya segmennya Satu grup dengan Sonora yang Jakarta kan? Oh tapi segmennya anak muda Berapa lama disitu? Tiga tahun bang Setelah dari yang kerja lo yang memosankan itu? Enggak jadi gue masuk radio malah bukan karena gue hafal musik Karena? Karena gue stand up Jadi mereka lagi nyari penyiar radio yang lucu katanya Jadi gue yang pas lagi penyiar disitu setahun gue belajar tentang musik juga jadinya Ini katanya AT juga pernah menjadi stand up komedian termahal yang pernah ada di Indonesia Ceritanya gimana? Dari mana itu? Dari mana itu? Dibayar dengan nasi bungkus itu gimana mahalnya Nasi bungkusnya nasinya doang lagi nasi bungkus Pernah ibar pake nasi bungkus? Pernah awal-awal stand up bang Jadi gue tuh pernah stand up bareng anak-anak komunitas Stand up Indo Lampung Awal-awal itu ada makrab kampus Sampai subuh Mudah stand up tapi stand upnya kiranya malam malah subuhnya Jadi kita stand up bukan dapet tau, dapet nguap bang Lagi stand up nguap ya Jam segitu dengerin stand up mau lucu segimana juga udah Tapi Lampung sendiri gimana disana? Komunitas Kalasernya untuk stand up komedi Lampung sih sebenernya aman-aman aja bang Stand up komedi juga udah mulai banyak jobnya disana Banyak acara yang isinya stand up gitu seneng gue gitu Tapi mungkin ada beberapa dari orang penonton Yang kalau materi sensitif tuh masih tersinggung gitu Gue pernah soalnya kena kejadian gitu ngomongin soal daerah Lampung Yang gue ngomong ada kriminalnya gitu Orangnya nyamperin bang Waduh Gue diajak berantem Gue langsung minta maaf disitu Takut lo? Takut bang Makanya gue sampe sekarang gak mau lagi bahas-bahasnya kayak gitu tuh Mbak gue baby sister gue Babysitter Babysitter gue tuh asal Lampung Di rumahnya dia bahkan kan masih agak-agak dalam gitu ya di kampung Nah itu suka liat ada anak rumahnya dirusak gajah gitu Lo masih ada gak? Oh gak ada bang Di kota lo ya? Gue di kotanya bang Gak pernah liat gajah? Kalo gajah langsungnya harus ke daerahnya adanya Wai Kambas kan Jadi gak dikepar gitu Gak di rumahnya pernah jadi Gak dikat hutan kali Gitu Jadi kalo ini ada gajah gitu Akhirnya mereka ini cabut dulu gitu Kalo gue Lampung yang gue paling suka adalah apa? Pempeknya Palembang Nah ini nih Ini orang banyak gak tau nih Ini orang banyak gak tau nih Pempek Lampung itu enak banget Yang apa? Yang Pak Raden bukan? Bukan bukan Gue sama Mbak Nunung waktu itu OVJ OVJ of Air di Lampung Pulang-pulang Mbak Nunung Lo harus beli pempek disini Ini enak banget Gue beli enak banget Dan ternyata terkenal memang pempek Lampung Orang bayangannya Palembang, Palembang, Palembang Tapi Lampung tuh bagus Sama ini keripik Biasanya keripik Keripik Lampung? Keripik pisang Oh iya keripik pisang Karena ada rasa-rasanya gitu bang Keripik Lampung Tapi sebutnya keripik Lampung Keripik Lampung Keripik Lampung Tapi dia bahannya pisang Ini orang kacau nih Tapi pempek Palembang Lampung Bener kan? Iya bener-bener Lo gak gak tau lu Gak gak tau Lu makan pempek kan di Lampung Makan-makan Beda sama pempek Palembang Bumbunya beda Bumbunya beda Apa bedanya? Ini dia bumbu Lampung Jadi kalo yang di Lampung yang jual begal bang Gak gak tau Gak gak tau Gak gak tau Ntar samperin lagi bobok kita Gak lah bercanda Tapi lo enjoy dengan yang lo jalan sekarang ya Enjoy banget Dibandingin pekerjaan lo yang dulu membosankan itu Penyari dulu tinggalkan berarti? Sebenernya dipecat Gara-gara abis kompetisi yang sebelumnya Ada Jadi gue izin 2 bulan Keterusan Jadi 3 bulan Kayaknya udah gak mau lagi Kalian lah ya Udah lah cabut aja Gitu Jadi lo hijrah ke Jakarta tuh tahun? Baru-baru tahun lalu Kan gue kompetisi 2 kali bang Suca sama Suci Suca sama Suci Suca gue Abis Suca gue balik ke Lampung gak jadi apa-apa Itu berapa besar? Berapa besar? 6 besar Itu bareng angkatannya Bintang Emon Oh Nah pas yang kemarin itu Suci One Egg Itu angkatannya Bang Rio Dumatubun Berapa besar itu? Gue juara 3 Wow Terus balik ke Lampung jadi sesuatu gak? Nah ini makanya gue merantau biar jadi sesuatu Hahaha Tapi komunitas stand-up komedian emang Sekarang kita kalo di tayangan Youtube aja Kita datengin stand-up komedi Ya mungkin kita bahkan belum tau siapa gitu ya Karena kita gak main di situ tapi Itu viewsnya gila banget gitu Sekarang emang lagi Penikmat stand-up komedi banyak banget di Indonesia Nah by the way nih Lo suka nontonin Youtube gak? Buat cari ide atau berita terbaru? Nah iya gue sering gitu gitu Nah lo suka nontonin apa di Youtube? Gue kalo gue tuh ini Yang lagi eh kayak film-film sih kalo gue Bang Film apa? Ya film-film Engga itu apa itu namanya? Rekomendasi film Oh lo suka nonton film ya? Gue suka nonton film Oh berarti lo mungkin nanti bisa akan jadi penulis-penulis Dan sutradara kayak Ernest dan kawan-kawan itu ya? Atau jadi ini comedy consultant Ah iya pengen banget tuh kayak gitu Oke tapi nanti suka apa? Gue suka banget hobi banget itu cari referensi makanan Terutama makanan yang pedes-pedes di Youtube Shorts Kalo gue tuh Emang kalo lagi bukain Youtube Shorts itu kan suka gak berasa tuh ya Scroll handphone tau-tau udah satu jam Aduh pantesan itu gue baru nyadar ah kuota gue udah habis Lo lupa Vincent waktu itu gue pernah kasih tau gimana caranya nonton Youtube Shorts Tapi gak ngabisin kuota banyak Hah masa? Emang lo pernah bilang gitu? Ya Lupa lo coba inget-inget nih ya Emang waktu itu tuh nih nih Ah udah abis aja nih kuota Mana belum isi pulsa lagi gue Ah andai saja aku bisa nonton Youtube Shorts Hanya dengan satu rupiah Tapi apakah mungkin ya? Vincent Aku datang membawa berita bahagia nih Berita baik nih Tadi kan lo gue denger tuh disitu tuh Lo nanya tadi tuh Iya Bisa gak beli kuota buat nonton Youtube Shorts hanya dengan satu rupiah? Iya lo nguping gue ya? Orang gue stand by disitu Oh Jawabannya Vincent Gimana? ADA Alias ada Oh masa sih gak mungkin lah Lo gak percaya? Engga gak percaya bro Pasti lo belum tau ya Ada paket akses unlimited Youtube Shorts Satu rupiah dari XL Tuh Baru denger ini gue baru denger ini serius Itu apa anda sah? Nih jadi XL punya paket akses unlimited Youtube Shorts satu rupiah Hanya dengan satu rupiah lo udah bisa mengakses Youtube Shorts sepuasnya selama satu jam Yang bisa lo dapetin satu kali per minggu Gak cuma itu Vincent XL juga punya paket ekstra combo flex Yang sudah dilengkapi dengan kuota bonus Youtube Shorts Sampai 18GB dan cuma 15 ribuan aja Wah Cakep itu Gimana cara aktifin paketnya? Nih Nggak tau caranya Gimana? Gue ambil handphone gue ya Gampang gak? Caranya gampang banget Vincent Tinggal download aplikasi MyXL tuh MyXL tuh Oh oke Terus cari paket akses unlimited Dibuka dulu nih ya Cari paket akses unlimited Youtube Shorts satu rupiah Oke Nih udah Nih unlimited Youtube Shorts tuh satu rupiah Lihat ya Oke Langsung tinggal klik Gampang banget Aktif langsung Wah gampang ternyata ini ya Tonight Lovers Kalo gini kan Gue jadi gak takut lagi kalo keabisan kuota kalo lagi nontonin Youtube Shorts Eh Tapi selain itu ada paket apa lagi sih Desa? Ha? XL juga punya paket ekstra hot rod spesial Yang harganya mulai dari 13 ribu rupiah Lo udah bisa nih dapetin kuota bonus Youtube Shorts Sampai 3,5GB Wow Dan paket ini bisa lo beli di toko pusat terdekat Buat informasi lebih lanjut lo tinggal aja akses XL.co.id Slash Youtube Shorts Oke Abis dari sini gue langsung mampir toko pulsa dekat rumah Biar bisa beli paket ekstra combo flex Dan ekstra hot rod spesial Dari XL Yeeey Tunggu dulu Gue mau info juga nih Buat Tonight Lovers yang pengen dapetin hadiah dari XL Gimana? Jangan lupa ikutan ada di Shorts Challenge Dan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah Wow Mulai di smartphone Kamera Tab Playstation 5 Dan make up set Wah caranya ini gampang banget nih Desta Tonight Lovers tinggal rekam Dan upload moment sesuai dengan challenge yang mau diikutin Uploadnya di Youtube Shorts ya Ada challenge kreasi makanan pedas Paul Blue make up challenge Epic gaming moment challenge Dan challenge bikin parodi video call absurd Jangan lupa pake hashtag ada di Shorts ya Dan hashtag masing-masing challenge di caption kalian Buat info lebih lanjut follow social media MyXL ya Nonton Youtube Shorts emang paling seru kalo pake XL Ah iya inget gua Gara-gara info dari desa sekarang kalo mau buka Youtube Shorts gak perlu takut abis kuota lagi berkat XL Ya Oke Sebetulnya kalo lu stand up komedian Stand up komedia atau komika itu yang paling lu pernah Paling berkesan manggung dimana? Teh Di acara apa? Berkesannya tuh Kecah pak Nah berkesannya tuh beda-beda bang Kalo yang gue inget malah ya ngebom Ngebom? Oh ngebom tuh gak lusu Oh Malah yang paling gue inget yang itu Dimana? Jadi gue pernah di Lampung itu dapet undangan Eh bukan undangan Ngejob Tapi di acara nikahan orang Oh oke Yang pure nikahan di rumah gitu bang Iya Yang panggung terus ada hiburannya kayak Biduan-biduan Biduan-biduan Nah gue stand up disitu Terus? Jadi gue pikir kan di Randall kan Wah abis-abis ini udah dong Agak bersih dulu tuh panggung baru gue stand up Engga Abis biduan nyanyi dia duduk gue stand up Oh di belakang gak ada biduan? Biduan ambil begini main HP gitu Kadang-kadang gue lagi stand up-stand up Di ini sama dia Kalo-kalo dia menurut dia lucu gitu Iya iya bang ya Gitu-gitu Dijawabin Dijawab Jadi kayak gak konsen Jadi penonton tuh kan Ngeliatin panggung Biduan ya kan kalo stand up Wah crispy tuh katanya panggung Dapat tau kan Jadi gak konsen bang gue stand up tuh Tapi ada materi yang nyangkut gak sama penonton? Iya ngomongin soal-soal itunya doang Kayak materi-materi yang misalkan Ada bapak di riffing gitu-gitu doang Tapi kalo tentang materi udah gak fokus tuh penonton Terus sambil ada yang makan Iya kalo udah gitu riffing-riffingan aja udah ya Riffing-riffingan aja tuh Iya iya Tapi banyak materi lu itu seputar perempuan? Iya Kenapa? Ada apa ate dengan perempuan? Apakah masa lalu lu tuh Ampe sekarang dikelilingi oleh banyak cewek-cewek? Nah kalo dulu itu gue sering gitu bang Kayak pacaran-pacaran Terus ganti-ganti gitu-gitu Playboy Gak playboy bang Cuma kan putus dulu Oke 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 Sama lah kayak gue Apa lu banyak ganti-ganti cewek dulu di Lampung? Iya bang Di Lampung tuh kayaknya gak banyak pilihan cowok kali ya bro Tapi materi lu Banyak kan seputar cewek-cewek? Seputar cewek-cewek? Pengalaman pribadi lu dengan cewek-cewek itu Iya sudah Jadi kayak Cewek yang ini beda, cewek yang ini Jadi materinya malah jadi luas gitu Sifat-sifat ceweknya beda-beda Kayak ngeh gitu ya Iya ya kayak materi yang jilbab tadi juga dia ngeh Kalo itu untuk dia Iya ada beberapa Dia bilang apa? Dia bilang apa? Apa itu? Aku gak gitu banget ya Kadang dia yang gulung-gulung Ya kan namanya punchline ya Gitu kan bikin-bikin ya Pastinya emang gitu doang Kadang-kadang miring sih sih Berapa banyak lu udah pacaran? Pacaran yang Total-total sampai sekarang? Beberapa lah bang Lebih dari 10? Ya lebih lah Ada yang paling lu cinta banget ada? Yang sampai sekarang gak bisa Nah gue malah sering bucin bang Kalo pacaran Oh iya? Jadi bucin putus Karena orangnya gak bisa sendiri bang gue bang Oh Jadi kalo udah putus tuh Kalo dia udah pasti gak mau lagi Yaudah gue cari lain langsung Cuman gue kalo udah pacaran bucin Oh Gue pernah di ini bang Ditinggal nikah Wah sian Nah malah ditinggal nikahnya pas Abis disuca Jadi disuca gue diundang kan cewek gue Semua orang udah tau nih nih cewek gue nih Abis kelar suca berapa bulan kemudian Dia putus terus dia nikah sama yang lain Akhirnya followers gue nanya kok beda Terus dia kawin Terus dia kawin Lu nge-ituin Setup di kawinannya dia? Enggak 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 dateng Enggak dateng soalnya kan Itu kalo jaraknya gak terlalu jauh Biasanya itu cewek sudah punya dulu Mungkin Karena nikah loh Nikah tuh kan biasanya ada ini dulu Jaraknya kan gak mungkin Dia kompor aja sebenernya Mana cowoknya itu yang seragam bang Oh tentara Enggak bukan yang kayak gitu-gitu lah Ada yang Ormas Ada pedang poranya kalo itu Apa itu Ormas Bukan Bukan dong Angkatan laut Basarnas Angkatan laut Polisi Bukan bang Apalah itu namanya lah Mbak Binza Mbak Binza Mbak Binza Jangan dipancing bang Nanti kesempatan Personel marching band Oh Mayoret Satu lagi dari Mayoret Mayora Ya itulah pokoknya ya Ya Tapi yang menarik adalah Ketika lo ikutan suci itu di masa pandemi Ya Tanpa penonton Dan itu gue tau Susah banget Kita juga pernah ngalamin tonight show tanpa penonton Sekarang pun tanpa penonton Tapi jaman pandemi itu Memang lebih berat gitu Karena lo kan menghibur gak ada yang ketawa Gak ada yang itu Cuma tiga juri Cuma tiga juri Gak ada yang ketawa Energi gak ada yang balik Gak ada kepercayaan diri Gimana itu Itu tuh Kita senang banget sama juri bang Panji Karena bang Panji itu Ngewakilin ini ketawa penonton tuh Dia ikut ketawa ya Dia ngejuri tapi Bantu ketawa Gitu Gue yakin dia respect doang Cuma kan gara-gara dia jadi kita senang gitu Iya mentalnya nambah Makanya pas waktu bang Panji pernah dia kena covid Dua minggu tuh dia gak hadir Kusepi banget bang Jadi ngebom semua Iya Penampil itu Tapi kan di TV belum tuh gak lucu Karena kan memang karena gak ada penontonannya Tapi begitu di layar mungkin lucu Gitu Tapi di tayangan di TV juga Misalkan Ya makanya sering ada sound efek ketawa Oh iya iya Itu kan buat nambah yang di rumah juga Buat itu Kalau Seng gitu juga selucu apapun Tapi Gitu Ngerasa sebagai peserta yang paling hapus Kenapa Siapa? Lu? Gue Kalau di waktu jaman suci gue tuh kayak ngerasa Kayak anak tiri lah bang Gitu bang Karena Gue nih satu udah kagak ada yang dukung dulu Karena mungkin ngeliatnya gue gak ada persona kan dulu kan Gak ada karakter gitu Sampai akhirnya Yang lain tuh pada lucu semua kan Kayak Noppe, Ali Akbar Mereka itu pada udah punya karakter masing-masing Nah gue tuh gak ada tuh Terus juga Dari pihak Pihak Apa tuh namanya suci nya juga kayak Gue tuh kayak ngerasa jarang diajak gitu Itu kalo syuting-syuting Gitu-gitu Dulu tuh ngerasanya Tapi pas udah mulai 6 besar ke atas Gue udah mulai dapet persona Julit Oh Akhirnya penonton langsung Dapet respect dari penonton gitu tuh Iya Artinya tuh bagus tuh Julit Langsung gitu Jadi akhirnya mulai mulai banyak dunang syuting-syuting Ya Alhamdulillah bang Ya Awal mulanya gara-gara impersonate kayak Anu waktu itu Artinya Julit gue mirip kayak Anu Artinya gitu Dan kedepannya gimana apa-apa lagi yang akan dilakukan seorang AT ini Gue pengen ini Setelah udah dua kompetisi nasional hitungannya ya Iya Abis kompetisi kemarin suci itu gue abis bikin show namanya Julit Oh Jujur lidah tapi gue bikinnya Oke Oke Jadi nah gue pengennya bikin yang kedua tapi tahun depan Tapi sebelumnya gue Karena lagi seneng roasting Gue pengen bikin roasting lah live gitu Roasting lah live Ada penontonnya langsung terus ada orang yang di roasting Nah ada beberapa komik-komik tapi gue bang Gue roastingnya komik-komik Kapan itu rencana? Nah liatnya tahun depan tapi awal-awal tahun gitu Oke 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 Kalau film ada rencana dalam waktu dekat atau depannya? Ya gue pengen banget tuh bang Sebelumnya belum deal aja belum deal Belum pernah tapi? Belum pernah Seri-seri Pernanya Karena kebanyakan sekarang ya komiknya ini banyak yang ikutan main film Iya apalagi si Bene itu Wah Antara di depan layar di belakang layar juga sekarang banyak gitu Antara jadi komedi konsultan jadi direktur Kayak banyak banget tuh Iya Hampir semuanya yang jadi ya Bintang Emang doang belum ya main film ya? Bintang Emang udah udah main film udah Sama kok Ernest Oh iya Yang Mili Mamed kalau gak salah Iya 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 Oh iya Mili Mamed dia main iya 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 Ate pokoknya good luck sukses di 2023 Dengan segala macam rencananya Amin Dari film terus show-show nya roasting live nya juga nanti ya Sukses sekali lagi buat Ate Amin Ini kalau gue terawang nih ya 2023 ini adalah tahun loan itu Wah Jadi apa bang? Ya jadi sesuatu bintang yang bersinar Amin Asik Tapi terawangan gue seringnya salah Hahaha Tapi udah sekali ini benar Teh Amin Sukses sekali lagi buat Ate Terima kasih main music Terima kasih all crew Ketemu lagi tonight show premiere Gas 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 Terima kasih Anda telah menyaksikan tonight show premiere Yang dipersembahkan oleh Tonton youtube show 4KXL Terima kasih Terima kasih